Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di channel Mary Anjar Kali ini kita akan membuat mahar dari frame double acrylic Nah selain model kayak gini Kita juga bisa pakai model yang lain ya Untuk bingkainya seperti ini Untuk caranya sama persis ya Sebelumnya kita harus cetak backgroundnya di kertas bufalo Dan aku desainnya pakai aplikasi Canva Yang ada di hp Pertama-tama kalian bikin ukuran khusus ya Nah ukurannya ini udah aku sesuaikan Dengan ukuran bingkai 30x40 cm Yaitu untuk yang sisi kiri yang pertama itu 16x21 cm Nantinya kita akan bikin seperti ini yang sebelah kiri The wedding of Dimas dan Kotim itu seperti Itu ya contohnya nanti kita bikin dengan nama yang lain Kalian bisa ikutin langkah-langkahku Awalnya kalian tuh harus ganti backgroundnya itu dengan warna yang kuning gitu loh Jadi nanti seolah-olah kertasnya itu kayak vintage Aku udah pernah bikin pakai kopi, pakai teh Itu kurang praktis menurutku Terlalu makan banyak waktu yang lama Jadi aku lebih memilih untuk mewarnai background kertasnya aja ya Jadinya lebih cepat, efisien, dan juga bersih menurutku Tapi kalau kalian pingin lebih vintage Kalian bisa celul pakai kopi Nah untuk tulisannya Ini aku suka yang tulisan handwriting style gitu ya Jadi kayak tulisan tangan Yang pertama hat, yang the wedding of itu aku pakai bright knee Terus selanjutnya untuk yang nama mempelainya Aku samain fontnya Cuma aku besarin untuk fontnya 78 ya ukurannya Kalian mau lebih kecil, lebih besar Itu opsional, terserah kalian Nah ini kayaknya kayak gini ya Seperti bingkai kebanyakan lah ya Ini aku spill caranya gimana sih editnya pakai HP Jadi buat kalian yang belum punya laptop Biar bisa edit cukup pakai HP aja ya teman-teman Terus cetaknya gimana? Cetaknya seperti biasa Nanti di satu lembar Hufalo Bisa untuk mencetak dua bagian Jadi bagian yang kiri dan bagian yang kanan Tapi kalau misalnya bingkai kalian tuh ukuran 40x50 atau lebih Itu satu buffalo, satu sisi kertas aja ya Jadi nggak bisa dibarengin Nah untuk tulisan Arab dan artinya ini sudah aku copy dan simpen di WA Jadi tinggal copy paste aja Kalian cari aja untuk arti Arab dan artinya ini di Google Tapi perlu kalian kaji lagi apakah sudah benar dan tepat untuk hadis dan juga artinya Seperti itu Nah untuk ukuran font ini bebas ya Nggak harus sih sama kayak aku Gitu ya teman-teman Nah kalau ini tinggal copy paste-copy paste aja untuk memudahkan kalian Jadi kalian untuk biar lebih cepat mendesain Kalian habis cari beberapa di Google Kalian simpen aja di WA atau di Note Nanti di kanfa tinggal di copy paste aja Terus aku tambahin garis yang tebalnya satu Jadi biar lebih tipis Dan bawahnya aku beri tanggal Tanggalnya boleh pakai bahasa Inggris Boleh pakai bahasa Arab Gitu ya Bahasa Arab aku apalnya ahad aja ya teman-teman Nah ini aku pakai bahasa Indonesia aja Biar sesuai dengan arti yang dibawa tulisan Arab itu Kalau misalnya mau bahasa Inggris ya oke Bebas ya Terserah gaya kalian kayak gimana Ini udah selesai teman-teman Tinggal kalian lurus-lurusin aja Terus kalian simpen di pojok kanan atas Pilih yang PNG Itu yang base quality picture ya Jadi nanti nggak akan pecah kalau dicetak di kertas Terus selanjutnya kita bikin yang sisi kanan bawah Jadi ini untuk yang tulisan our story begins gitu ya Terus sama bawahnya Itu nanti yang dikasih replika uang atau perhiasan Nah ukurannya ini lebih kecil Kalian lihat sendiri ya tadi ukurannya berapa aku nggak lihat Nah untuk tulisannya ini kayak gini Kayak contohnya yang kanan nih ya Our story begins Ini kalian gedein Pokoknya sesuaikan Karena ini bagian yang sebelah kirinya Mau aku kasih replika jadi aku kasih ruang Tapi kalau misalnya nggak ada replika perhiasannya Boleh ditaruh tengah Our story beginsnya Terus bawahnya tinggal dikasih replika uang ya Bebas pokoknya Ini aku cuma kasih tau caranya aja Nanti bisa kalian sesuaikan dengan gaya menulis kalian Mau di rata tengah rata kanan atau rata kiri Untuk ukurannya gedein aja Jadi biar ada tulisan yang besar gitu ya Oke kalau udah ini aku mau back ke Apa ya ke kertas yang sebelumnya aku mau samain warnanya Aku mau copy warnanya biar sama ya teman-teman Gini caranya copy warna Kalian copy kode warna yang pertama tadi Yang nama mempelai Terus kalian tempel atau kalian paste di kertas yang kedua Jadi biar persis ya warnanya Gini paste Tempel Nah itu jadi nanti otomatis udah sama persis warnanya Begitu ya teman-teman Oke kalau udah ini aku mau tambahin nominal di bawahnya ya Aku kasih garis dulu Sama tebalnya satu aja ukurannya Terus bawahnya dikasih nominal Nah kalau misalnya ada perhiasan ya gini kata-katanya Seperangkat perhiasan emas Dan uang berapa rupiah Kayak gitu Atau logam mulia berapa gram Dan uang berapa gitu ya Jadi kalian sesuaikan dengan mahar kalian Atau mahar dari customer kalian Oke kalau udah fontnya disesuaikan Gak gede-gede banget ya teman-teman Terus udah deh kalian simpan di pojok kanan atas Terus beli BNG dan simpan Sekarang kita lihat hasilnya di galeri kalian Kayak gini ya Oke sudah selesai terus kalian cetak Cetaknya biasa aja Caranya Kalian sesuaikan aja ukurannya Sama seperti yang kalian bikin di kanva tadi Terus biar estetik ini ya Cara potongnya itu Dilipet-lipet pake kuku Terus kalian Nah kalian gini Kayak dulu pas waktu SD itu loh guys Motong kertas tanpa gunting Nah untuk bagian bawah karena terlalu mepet Jadi aku pake cutter aja Karena bagian atas bawah nantinya Ini akan tertutup sama bunga Ini udah aku siapkan Uang dan juga Perhiasan replika Untuk link bahan-bahan Semuanya udah aku letakkan Di kolom deskripsi ya temen-temen Nah karena ini bingkainya kecil Jadi Uangnya ini aku gulung pake tusuk sate Tapi nanti kalo bingkainya besar Aku gulungnya tuh pake Spidol kecil Atau pake pensil ya temen-temen Jadi lebih gemuk Gulungannya Nah ini Untuk mengunci aku pake lem tembak Biar lebih cepet Kalo pake double tip itu terlalu lama dan riwoh Jadi langsung nyos pake lem tembak aja Ini karena lumayan banyak Ada yang 100 dan juga 50an Jadi gulungannya kecil aja Soalnya bingkainya juga kecil Untuk ukuran Yang sesuai untuk mahal itu Minimal 30x40 ya Lebih besar lebih bagus Jadi biar lebih terlihat detailnya Kemarin aku bikin yang bingkai sisi lengkung ini Ukuran 40x50 itu lebih mantep ya Jadi lebih besar untuk tulisan Dan juga detail-detail uangnya itu Jadi gak terlalu perhimpitan kayak gini Tapi karena ini customer requestnya yang low budget Jadi aku kasih bingkai yang ukuran 30x40 Kalian simak sampe abis ya Abis ini aku akan spill Ini total modalnya tuh berapa sih Bikin mahal ukuran 30x40 itu Nah untuk menempelkan perhiasannya juga sama Pakai lem tembak ya temen-temen ya Jadi ini untuk kertasnya Aku tempelin pake selotip kertas Ke cutting mat Jadi biar gak bergeser Terus ini udah aku tempelin ke akriliknya Sorry gak kerekam Jadi kalau udah ditempelin ke akrilik Terus ditempelin lagi ke cutting mat Jadi biar nanti Nempel-nempelnya itu bisa presisi ya Ada garisnya Terus bunga-bunganya Ini aku pakai Anggrek, pakis, caspea, dan juga baby bread Terus boleh juga ditambah Astile, Beige, Inensis Kalau ada ya Dan boleh juga ditambah Biar rame itu pakai Itu loh guys Mutera sintesis ya Itu lebih rame nanti Ada detail kecil-kecilnya Oke sambil kita menempel-menempel Ini basic banget sih ya Udah pokoknya ditempel aja Bagian yang lebih ruang kosong Itu lebih dinaikin bunganya Udah pokoknya standar lah ya Langsung aja aku spill ya Untuk total modalnya Ini berapa ya temen-temen Jadi untuk yang pertama Untuk bingkainnya Kemarin aku dapet Yang harga 125 ribu Ini beda-beda ya Setiap polishop Jadi ada yang di atas itu Ada yang di bawah itu Tergantung ukuran Dan juga jenis bahan yang dipakai Kalau acrylic itu lebih mahal Karena acrylic itu Nggak bisa pecah ya Kalau jatuh Bahan acrylic ini recommended banget Buat kalian mau kirim Ke luar kota atau luar pulau Jadi nggak seperti kaca Yang mudah banget pecah Terus uang replikanya Ini aku butuh 10 lembar Eh sorry 20 lembar Jadi habis 6 ribu Per 10 lembarnya itu 3 ribu Terus replikanya 12.500 itu Dapet 1 set ya Jadi nggak cuma kalung gelang aja Dapet yang sama cincin Dan juga anting-anting juga Terus angkrek latexnya 26 ribu Bunga keringnya Ini aku kalkulasikan 5 ribu aja Karena emang butuh sedikit aja Temen-temen ya Jadi kalau kalian beli Yang satu paket itu Bisa untuk beberapa mahar Terus untuk kertas lem Dan lain-lainnya Aku kalkulasiin 5 ribu Dan totalnya adalah 180 ribu rupiah Hemat banget kan Coba kalian misalnya beli Di tukang mahar Itu berapa harganya Jadi Kalau misalnya Kalian ada waktu Buat ya Buat sendiri aja Nah kalau untuk Yang bingkai sisi lengkung Biasanya harganya itu Selisih 100 ribu ya Karena emang Bahannya itu lebih bagus Dan susah kayaknya Pembuatannya Makanya lebih mahal Jadi kalau misalnya Pengen pakai yang itu ya Sekitar habis 280 ribuan Terus kalau misalnya Ukurannya mau lebih besar ya Pastinya juga Lebih Mahal juga ya Temen-temen ya Kalau udah selesai Cara pasangnya itu Kayak bingkai pada umumnya Kalau yang model ini Pakai baut Jadi tinggal dibaut aja Terus kalau mau dikasih Lampu LED juga boleh Dipasang di bagian belakang aja Temen-temen Sekian tutorial dari aku Semoga membantu kalian semua Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati